Sebanyak 13 pengurus nasional Paralimpik Komite Indonesia Provinsi Sumatera Selatan periode 2015 hingga 2020 dilantik Kadispora Sumsel di Wisma Jakabaring selasa 12 Januari 2016. Menurut Rian Yawari, Ketua NPC Sumsel mengatakan, setelah dilantik NPC Sumsel langsung menyiapkan 65 atid disabilitas Sumsel dari cabang olahraga atletik, angkat berat, renang, tenis meja, catur, dan voli duduk yang akan mengikuti Nasional Paralimpik di Bandung pada bulan November 2016 dan cabur yang menjadi andalan Sumsel untuk meraih medali emas yaitu renang dan atletik. Untuk Sumsel sekarang kalau yang di ring satu ada 65 orang dari cabang, atletik, angkat berat, renang, tenis meja, catur, terus voli duduk, gol-bol. Untuk cabang olahraga yang diunggulkan sendiri, terutama renang sama atletik. Sementara itu, Ahmad Yusuf Wibowo, Ketua Dispora Sumsel berharap kepada pengurus NPC Sumsel yang baru akan lebih sukses karena dipimpin langsung oleh atlet berprestasi sehingga bisa memberikan virus yang baik bagi para atlet dan siap menghadapi papernas di tahun 2017. Pak Aryan, Bapak Aryan ini juara dunia bulu tangkis. Saya yakin di kepemimpinan pengurusan baru ini luar biasa karena empati Pak Aryan itu terhadap olahraga yang sudah ditekuninya, prestasi yang sudah didapat itu akan menjadi virus untuk ditularkan dalam organisasi maupun atlet-atletnya. Megadwi Handayani, Farijatino Groho, Sriwijaya TV